Hai laporan komandan Anissa Aman kok enggak bawa apa-apa nih kamu tuh ngapain sih Hai apaan sih komandan-komandan nggak ada komandan-komandan batik baterai ambil baterai bawa detektor mau nyari maling yuk enggak ada lah maling sejak kapan di studio kita ada maling yuk kenapa sih kamu tuh pengen ya cita-cita ya jadi tenaga keamanan gitu ya hidup padahal tenaga keamanan di pemirsa biasanya kan badannya lebih tinggi besar tegap berotot sangar deh pokoknya deh enggak kayak kamu gitu bentukannya enggak cocok ya tenaga keamanan no 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 ya tenaga keamanan tuh enggak harus badannya besar kumisan serem ke arus yang kurus-kurus juga bisa nih memiliki masa sih aku nggak percaya makamu emang bisa udah terbukti karena di Surabaya ini ada mantan model yang beralih profesi menjadi security mantan model cantik-cantik jadi sapang kok kayak juga FTP ya kamu nggak pengen jadi keamanan gitu aku mau deh jadi keamanan tapi aku maunya mengamankan hati suamiku aja tapi kita lihat yang cantik dulu ya ini dia security cantik begitu nasabah sebuah bank di Jalan Darmo Surabaya biasa menyebut Nurin Oktavianti penampilan warga Kuti Sari Indah ini memang boleh dibilang di atas rata-rata untuk tenaga pengamanan sebuah bank tak heran sebelum banting setir jadi sapang 10 bulan lalu wanita yang akrab di sapang Vivi ini bertahun-tahun berprofesi sebagai model dari peralatan makeup dan panggung modeling Vivi kini justru akrab dengan pentungan dan borgo perlengkapan kerjanya sehari-hari pilihan alih profesi dari model menjadi tenaga pengamanan diambil Vivi untuk membantu perekonomian rumah tangga penghasilan sebagai model yang bergantung pada event dinilainya tidak menentu apalagi kini dirinya sudah berkeluarga dan memiliki dua orang anak meski kini dihadapkan dengan resiko sebagai tenaga pengamanan Vivi tak resah apalagi sang suami mendukung penuh pilihan Vivi jadi security gak pernah ada keraguan mau dia bekerja sebagai apapun selama dia masih istilahnya bener-bener punya passion di pekerjaannya yang dia kerjakan itu ya saya selalu support, saya selalu-selalu dukung meski sudah nyaman dengan profesi barunya Vivi masih menyimpan jejak karir modeling yang dirintisnya sejak tahun 2007 hingga 2015 sejumlah piala kontes modeling masih disimpan Vivi pun tak lagi merisaukan pandangan orang terkait pilihan profesinya saat ini Wahyu Pratama